Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahiladzih Juala fi amwaril agniya Hakkali s-saili wal-bahrum Assalaatu wa s-salamu ala sayyidina Muhammad Khair ul-umara Wa ala alihi wa ashabihi Allali tamathal amwaliin lillah Fa stawjabu jazaa al-awfa Amba ba'd Dewan hakim dan aruf dan bijaksana Hadiri jalan pahuni syurga Kita bangga sebagai bangsa Indonesia Bangsa yang berada di garis katolis buah ini Memiliki wasana dan kekayaan alam yang melimpa ruah Menurut data dari Badan Pusat Statistik Nasional Luas lahan yang ada di Indonesia Mencapai 22,3 juta wektar Ditambah lagi dari berbagai sektor lainnya Semua itu hadirin Merupakan potensi zakat di negeri yang bertelah ini Maka wajarlah jika potensi zakat yang ada di Indonesia Ditongsilkan sebagai mempengaruhkan raksasa dari tidur Bagaimana tidak hadirin Hasil riset yang dilakukan oleh Amir Zakat Nasional Atau Bosnas Melaporkan bahwa Potensi zakat yang ada di Indonesia Pertahunnya mencapai 317 triliun rupiah Suatu angka yang sangat fantastis Untuk mesejahterakan umat Dan mampu mengurangi angka kemeskian Namun kuantitas yang mampu dikeluarkan bertahunnya Hanya 3,7 triliun rupiah Hadirin potensi zakat yang besar tadi Berbanding terbalik dengan patrat kesejahteraan umat Di negeri yang bertuah ini Hadirin menurut data dari Badan Pusat Statistik Nasional Pada Maret 2018 Tercatat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia Mencapai Rp25,95 juta Presentase penduduk miskin di kota 7,2 persen Sementara di desa 13,20 persen Sebanyak 6,80 juta pengangguran Masih banyak warga kita Yang tinggal di rumah kumuh Yang tidak layak kuning Masih banyak masyarakat kita Yang terpaksa meninggalkan keluarga Dan saudara Hanya untuk bekerja dan bekerja Sebagai pembantu rumah tangga Dan purga asar di luar negeri Bukan banyak masyarakat kita Yang terlalu bergalaganya Baik harta maupun keluarga Akibat tragedi gempa bumi dan tsunami Yang membuat angka kemiskinan Semakin meningkat Di negeri kita tercinta ini Hadirin Potret tadi sungguh sangat menyakitkan Dan memilukan hati kita Karena terjadi Di negeri yang banyak Sumpah rezeki Untuk berbagi Atas dasar inilah Maka tergugah hati kami bertiga Untuk menyampaikan Sebuah syariat yang berjudul Selamat selalu dibuatkan tulis binar Dengan lontosan firman Allah Quran Surah At-Tarba Ayat 103 yang berbunyi A'udhu billahi min ashshaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Kud min amwalihim Kud min amwalihim Sohda kotam tuqah iruhum Wa tuzakihim biha Wa tuzakihim biha Wa salli alayhim Inna salataka takataka tulahu Wa allahu samihun alayhim Alhamdulillah 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 Berhendung kepadamu ya Allah Yang maha pengasih Yang maha pengasih Maha penyayang Ambilan sobat Dari semagian harga mereka Dengan segat tipik Kamu membersihkan Dan mensajikan mereka Dan berdoa untuk mereka Sesungguhnya doamu itu Menembuhkan ketentaman jiwa Bagi mereka Dan Allah Maha mendengar Maha mengetahui Nyawan hakim Halirin Yang kami muliakan Al-Sheikh Profesor Dr. Wahbah As-Suhaili Dalam kitab tafsirnya Al-Munir Jilidah 6 Halaman 28 Menukilkan asbabun nuzul ayat tersebut Dari riwayat Ibnu Jarir Dari Ibnu Abbas Wadiya Allah Wa Anhu Berkenaan dengan Abil Bapa Dengan teman-temannya Yang mengikat dirinya Pada tiang-tiang Masjid Nabawi Dan tidak mau dilepaskan Kecuali oleh Rasulullah Atas dosa mereka Karena tidak mengikuti perantangan Karena harta mereka Setelah dilepaskan Kemudian mereka mendatangi Rasulullah Dengan membawa harta mereka Kemudian mereka berkata Wahai Rasulullah Rasulullah Ambilah sebagian dari harta kami Dan bersedekahlah dengannya untuk kami Dan mohonlah ampunan untuk kami Maka Rasulullah menjawab Aku tidak akan mengambil sedikitpun harta kalian Sehingga datang perintah Allah Maka turunlah ayat yang telah dibacakan tadi Hadirin Walau pun dalam redaksinya Ditunjukkan kepada Rasulullah Maka Tapi ia bersifat umum Menentang jauh Menentang jauh tersebut Dan memeraui mereka Hadirin Profesor Dr. Yusuf Al-Qurdawi Dalam karya penuh mentalnya Jauh tersebut Halaman 747 Halaman 747 Menjelaskan Demikian Hadirin Hadirin Kerojiman Zawakot Yang bersifat miniserial Menjadi tugas penguasa Dan yang ditugaskan oleh penguasa Untuk melakukan pendistribusiannya Secara profesional dan proporsional Pertahunnya Memiliki peran yang sangat signifikan Hadirin Hadirin Profesor Dr. Yusuf Al-Qurdawi Dalam kitabnya Fikus Zaka Jilid 2 Halaman 543 Menjelaskan Para ahli ekonomi Telah mengingatkan suatu hal yang sangat penting Bukan saja Bagaimana meningkatkan pendapatan Tetapi juga Bagaimana penguasa Dan pendistribusiannya Terdapat dalam firman Allah Quran Surah At-Tawbah Ayat 60 yang berbunyi Inna mas'adqat Lilifukarai Walmasakin 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 Walamilid 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 Al-Fatih Uluhubum wa firriqu biwal ghorimi Wa firriqu biwal ghorimi Nabi sabi lillahi wa benis sabi Fariqa min Allahi wa Allahu alimun hakeem Fariqa min Allahi wa Allahu alimun hakeem Fariqa min Allahi wa alimun hakeem Sesungguhnya zakat-zakat itu Hanya untuk orang-orang fakir Orang-orang miskin Pengurus-pengurus zakat Para mu'alat yang digunakan hatinya Untuk memerdekakan budak Untuk orang-orang yang berhutang Untuk jalan Allah Dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan Sebagai suatu ketetapan Yang diwajibkan Allah Dan Allah maha mengatari Maha bijaksana Maha benar Allah Yang maha abu Dengan segala firmannya Hei ma'ashirul muslimin Wal muslimat rahimah kemullah Profesor dokter muhammad kunai syihab Dalam tafsirnya al-misbah Huluhmu' lima Halaman 141 Menjelaskan Mengenai unsur pokok Terhadap kelompok-kelompok Yang berhak menerima zakat Para ulama telah sepakat bahwa Terdapat delapan golongan Yang berhak menerima zakat Dan tidak boleh diberikan Kepada selain mereka Karena dalam ayat tersebut Terdapat kata indama Yang dalam ilmu ma'alik Merupakan salah satu Adalah telah khasri Yang berfungsi untuk Merspesifikasikannya Ayat tersebut Merupakan deskripsi dari Allah Tentang sekolah prioritas Harta zakat Yaitu Al-Fukar Al-Masakim Atau orang-orang fakir dan miskin Agar kemiskinan Tidak semakin membuka Di negeri kita Maka Para amirin harus memiliki Manajemen yang baik Tetapi Budak Masa Orde Baru Terbukti Karena amirin tidak profesional Akhirnya Saka Bukan Pertanyaan penting selanjutnya Apakah harta yang dikumpulkan Didistribusikan kepada semua golongan Dan apakah dengan jumlah yang sama? Hadirin Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Mulai halaman 686 sampai halaman 694 Menjelaskan jika harta yang dikumpulkan banyak dan diikat kebutuhannya sama Maka zamat diberikan kepada semua golongan seperti yang disebut dalam surat tadi Dari yura yang tadi hadirin dapat ditarik kesimpulan bahwa Pertama Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki potensi zamat yang sangat fantastis Namun kuantitas yang mampu dikeluarkan pertahunnya masih sangat rendah Kedua, peran pemerintah dalam melakukan pendistribusian zamat secara profesional dan proporsional Pertahunnya memiliki peran yang sangat signifikan Terutama dalam membentuk berbagai regulasi yang mengharuskan setiap muzaki Untuk membayar zakat dan menyaksinya apabila ia mengingkari Kami yakin hadirin jika setiap muzaki di negeri kita tercinta ini membayar zakat Maka fungsi zakat untuk mesejahterakan umat akan terhujud Dan Indonesia akan menjadi sejahtera, hewan, bermartabat, dan maju Demikian syarihan yang dapat kami sampaikan Dan yang terakhir, hukumnya Islam yang gampang Setiap muslim membayar zakat agar harta menjadi burka Selamat Allah turun dan nikmat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.